Natasha Wilona dan Ferel Bramasta sudah menikah. Meski masa balikan mereka hanya singkat, tapi Natasha Wilona dan Ferel Bramasta mantap untuk lanjut ke jenjang serius. Saat Ferel Bramasta kembali ditanya oleh Attala Naufal, ia mengungkapkan awal-awal menyatakan perasaannya kepada anak Teresia itu. Ia mengaku sempat ditolak oleh Natasha Wilona yang saat itu berada di Dubai. Di saat dia, Natasha Wilona, mau balik ke Jakarta, aku bilang aku gak mau putus kontak sama kamu. Mau gak kamu serius sama aku untuk kedepannya, kenang Ferel dilansir dari channel Youtube Attala Naufal. Saat itu Natasha Wilona justru mengatakan akan menunggu Ferel Bramasta di Jakarta. Pria asal Jakarta itu mengaku sedih hingga menangis karena merasa ditolak. Dia menolak dan dia bilang, aku tunggu kamu di Jakarta, ya, dan aku nangis. Takut, takut kehilangan, imbunya. Saat pulang Dubai, Ferel mengaku sampai menangis di kamar mandi. Saking sedihnya, ia pun menangis terseduh-seduh. Waktu di pesawat, nangis netes air mata yang aku tahan-tahan, tapi begitu pulang aku emang beneran nangis di kamar mandi biar gak kedengeran orang tua, ungkapnya. Pas pulang, aku hidupin keran dan aku nangis, nangis besar. Ya Allah, aku gak sanggup kehilangan dia. Ya Allah, aku harus berusaha untuk milikin dia sepenuhnya, imbunya. Ia pun bertolak ke Jakarta dan melamar Natasha Wilona. Sampai akhirnya Natasha Wilona luluh dan menerima lamaran Ferel Bramasta. Natasha Wilona pun dan Ferel Bramasta menggelar acara pernikahan di Jakarta. Tetapi, tamu undangan yang bakal hadir dalam acara mereka terbatas. Alasannya, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga yang diundang hanya orang-orang tertentu. Jadi list tamunya terbatas. Jadi minta maaf juga karena sekarang masih pandemi. Tamunya Wilo, ibu, dan keluarganya Ferel Bramasta juga ada, tetangga kami juga ada, kata kakak Natasha Wilona, Claresta Frederica saat ditemui, selasa tanggal 31 Februari tahun 2022. Selain itu, Natasha Wilona menyebut faktor lain, yakni soal kapasitas gedung yang tidak bisa memuat banyak orang. Bukan karena apa-apa, karena kapasitas sedikit di tempat tersebut, sebutnya. Natasha Wilona mewakili keluarga dan Claresta Frederica meminta maaf atas beberapa tamu yang tak bisa diundang dalam resepsi pernikahan adiknya. Dalam kesempatan kali ini kami meminta maaf juga kepada kerabat yang mungkin, ada yaitu terlewat dalam undangan, imbu Claresta Frederica. Sebelumnya, Natasha Wilona resmi dilamar Ferel Bramasta dan acara tersebut digelar di Hotel Mewa J.W. Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, tanggal 28 Desember tahun 2021. Acara tersebut hanya dihadiri keluarga dan kerabat dekat. Sesuai janjinya, acara lamaran Natasha Wilona dan Ferel Bramasta memakai perpaduan adat Jakarta. Natasha Wilona akhirnya resmi melepas status lajangnya setelah dipersunting Ferel Bramasta pada Jumat, tanggal 31 Februari tahun 2022. Sebagai pengantin baru, adik Claresta Frederica mengaku canggung saat momen malam pertamanya dengan sang suami. Adik Bung Claresta Frederica mengaku belum terbiasa tidur ditemani oleh orang lain. Apalagi selama ini Natasha Wilona sudah terbiasa tidur sendiri agar bisa tidurnya. Aku kan enggak biasa tidur sama orang lain. Kan sendiri mulu, jadi waktu sudah ada Ferel Bramasta, aku enggak bisa tidur, ungkap Natasha Wilona. Lantaran tak biasa, sempat terbesit di benak Natasha Wilona untuk pindah kamar dan meninggalkan Ferel Bramasta tidur seorang diri. Namun Natasha Wilona mencoba tetap bertahan meskipun bisa tidur. Jadi, aku, pikir, pindah kamar kali ya, ujarnya. Natasha Wilona menceritakan ia memang tidak terbiasa tidur ditemani orang lain sekalipun itu keluarganya. Saat ini ia berusaha untuk beradaptasi agar bisa membiasakan diri berbagi ranjang dengan sang suami, Ferel Bramasta. Aku tuh kalau ada orang lain memang enggak bisa tidur. Kalau ada keluarga ku aja pada bobo di kamar, aku enggak bisa tidur. Aku harus sendiri tidurnya. Butuh adaptasi kali ya, tutur Natasha Wilona. Berbanding terbalik dengan Natasha Wilona, Ferel Bramasta malah tertidur lelap. Kendati demikian, ia bersyukur kini sudah memiliki pendamping hidup. Jadinya Ferel Bobo cepat akunya enggak bisa tidur sampai subuh. Sampai akhirnya bangunin Ferel Salat Subuh, bangun yuk suamiku, ucap Natasha Wilona. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.